Pihak berwenang di Kolombia bekerjasama dengan para mitra di Panama dan Amerika Serikat telah menyita 5,4 ton kokain senilai 185 juta dolar AS. Demikian disampaikan Angkatan Laut Negara Andes pada Rabu 14 Juli. Narkoba itu ditemukan setelah sebuah perahu motor cepat melarikan diri kembali ke perairan Kolombia setelah terdeteksi oleh otoritas Panama dan dikejar oleh anggota penjaga pantai Kolombia. Setelah pemeriksaan rinci di daerah tersebut, anggota penjaga pantai menemukan kapal yang mencurigakan dengan 81 karung di dalamnya dan 147 karung lainnya yang tersembunyi di vegetasi sekitarnya yang kesemuanya berisi kokain. Narkoba itu milik geng kriminal Klan Del Culfo, kata pihak berwenang. Kelompok ini dipimpin oleh Dairo Antonio Usuga yang dikenal sebagai Otoniel, tersangka penyelundup narkoba paling bicara di Kolombia. Klan Del Culfo al-Sap. Meskipun telah berpuluh-puluh tahun memerangi perdagangan narkoba, Columbia tetap menjadi salah satu produsen kokain terbesar di dunia dan menghadapi tekanan terus-menerus dari Amerika Serikat untuk mengurangi panen dan produksi narkoba yang telah lama mendanai konflik bersenjata internal Columbia.